Hai guys welcome back to my youtube channel di video kali ini aku mau nge-review salah satu tas dari Michael Kors ini modelnya adalah jet set crossbody dengan warnanya brandy brandy atau seperti ini maroon menurut aku ya dark red kemudian it comes with a long strap karena namanya crossbody so pastinya talinya panjang supaya bisa di gini ya talinya panjangnya bisa di adjust 111 sampai 128 cm kalau kita lihat tekstur dari strapnya kulitnya berbeda dengan tasnya ya kalau tasnya ini menurut aku agak kayak kulit jeruk kalau yang talinya ini mulus atau smooth nah ini termasuk at ini ya ukurannya kalau menurut aku dia 14 kali 22 dengan ketebalan 6 cm jadi nggak bisa bawa banyak kalau kalian mau pakai tas ini nah sekarang kita lihat aja bagian bawahnya seperti ini kemudian bagian atas depan kalian bisa lihat ada logo Michael Kors tas ini ada gold metal hardware ya kemudian bagian belakangnya ada flip pocket tasnya sendiri eh kaku itu ya modelnya kaku cuman pocket di belakang ini kalian bisa buka cukup lebar sih dan untuk handphone aku S9 plus Samsung bisa masuk ke bagian belakang sini sekarang kita lihat langsung ke main compartment nya dia memakai magnetic closure atau pakai magnet ya dua disini kita buka nah bagian ini juga smooth ya sama seperti kulit dari strapnya dari strapnya atau dari talinya kemudian harga dari tas ini adalah 195 euro nah di bagian paling depan ada kantong kemudian kita lihat dalamnya ini seperti ini dalamnya enggak besar ya jat set kolornya brandy nah bagian paling belakang ada kantong dengan giper atau resetting bisa kalian masukkan koin atau ya apapun itulah kemudian ada juga kartu dari Michael Kors kemudian disini ada di belakang ini kalau kalian bisa lihat ada tiga tempat kartu so karena pasnya ini kecil banget nah karena atas ini kecil dan nggak bisa lebih baik enggak menggunakan dompet karena kalau enggak enggak bisa bawa apa-apa lagi jadi biasa di dalam tasnya ini juga udah seperti dompet ada red setting untuk kalian taruh koin kemudian ada tiga tempat kartu bisa taruh cash juga di tempat sini dan kartu di sini jadi praktis ya nah ini so kalau aku masukin dompet aku bahkan yang kecil aja ini udah makan tempat banget dan bisa dibilang seperti nggak bisa bawa apa-apa lagi jadi nggak usah bawa dompet tapi ya pakai ini sebagai dompetnya kemudian untuk cosmetic pouch aku yang panjang ini kita coba masukin ke dalam muat tapi juga nggak bisa masuk banyak lagi ya kalau kalian mau masukin cosmetic pouch ya udah jadi penuh terlalu pulsi jadinya untuk tas ini sih aku nggak akan menggunakan cosmetic pouch tapi keluarin aja isinya ini kosmetik aku di primak harganya murah banget dan menurut aku size-nya ya sebenarnya aku lebih suka kalau size-nya agak nggak terlalu ini kayak kotak pencil ya nggak terlalu persegi panjang tapi lebih kotak cuman dengan harganya dan apa bahannya yang juga bagus simple so aku beli ini aja sih dari Prima ini isi dari kosmetik pouch aku masukin aja kesini ada hand sanitizer ada lip balm ada parfum tisu hand lotion dan kaca nah masukin semua itu full so memang ini nggak bisa muat banyak jadi aku kalau pakai tas ini nggak akan mungkin menggunakan dompet atau kosmetik pouch tapi mudah dibuka tutupnya karena magnetnya ya daripada pakai zipper dan overall ini cukup bagus buat jalan-jalan untuk yang suka pakai tas yang nggak terlalu besar tapi juga pengenis kunci-nya sampai sampai jumpa terlalu besar gitu pokok bumaan aku Raukel Musวad wangnya dan berkokan bahrop acara ini sama publi